Di sisi lain bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo memberikan sinyal bahwa calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan hari ini, 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan Baca Pres Ganjar Pranowo saat ditanya mengenai isu nama Menkopol Huka Mahfud MD yang menguat sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar bilang inisial pendampingnya dalam Pilpres 2024 akan disampaikan pada hari ini. Ganjar menegaskan hubungan dirinya dengan sejumlah nama yang sempat menjadi kandidat sudah terbangun positif. Bukan, government memberikan penugasan, perisat dilibatkan, swasta dilibatkan. Inisianya besok, besok ya? Besok ya? Besok inisianya ya? Inisianya besok. Hubungan saya semua orang yang sering ditulis teman-teman baik semuanya. Semuanya. Sebelumnya, Menkopol Huka Mahfud MD telah menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati dan Mahfud ini terjadi, ini jelang pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo hari ini. Selain bertamu kerumah Megawati di Teku Umar, Menkopol Huka Mahfud MD juga mengunjungi Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, pada selasa malam. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama satu jam dan dilanjutkan makan malam. Nama Mahfud MD memang santer dikadang-kadang menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Pada periode bulan Agustus lalu, Litbang Kompas melakukan survei terkait elektabilitas simulasi bakal pasangan Cawapres Ganjar Pranowo. Ada sejumlah nama, diantaranya Ganjar Pranowo Ridwan Kamil sebesar 34,8 persen. Ada juga Ganjar Pranowo Erik Thohir sebesar 34,8 persen. Ada Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 33,9 persen. Kemudian Ganjar Pranowo Sandiaga Uno sebesar 33,7 persen. Dan Ganjar Pranowo Ahaye sebesar 32,5 persen.